Jadi orang-orang yang beribadah kepada Allah, orang-orang yang menjauhi larangan Allah, disebabkan takut, itu bisa terjadi, disebabkan harap bisa juga terjadi. Orang menjauhi yang dilarang Allah, karena dia takut kepada Allah. Aku bukan takut siksanya, ada takut kepada Allahnya. Lalu aku tinggalkan ini perbuatan munkar, aku tinggalkan ini perbuatan yang dilarang, aku takut kepada Allah. Ini tinggi derajatnya. Ada orang yang meninggalkan munkar, ada orang yang meninggalkan yang diharamkan Allah, karena takut dengan ancaman Allah. Aku kadawani melakukan ini, karena masuk meraka, mati. Aku kadawani melakukan ini, karena dikubur, dihimpit, boleh kubur. Aku kadawani melakukan ini, karena bila mati, sakit matinya. Nah, ini tingkatan yang kedua, takut bukan kepada Allah, tapi takutnya kepada ancaman-ancaman, atau siksa-siksa yang diberikan Allah kepada orang-orang yang melanggarnya. Ini pun bagus juga. Kedudukan yang kedua ini. Ada lagi orang yang takut berbuat maksiat, karena dia khawatir, kalau-kalau matinya su'ul khatimah. Karena banyak hadis-hadis Rasulullah, yang ancaman dosanya itu su'ul khatimah. Salah satunya riba, namanya. Orang yang melakukan praktik riba, itu ancamannya su'ul khatimah. Nah, kadawani riba. Kenapa? Ini bisa su'ul khatimah matinya. Kadawani, aku melakukan riba. Mati bisa kadawani iman. Lalu menarik diri daripada riba. Nah, ini takutnya kenapa? Takutnya karena su'ul khatimah. Nah, ini pun termasuk bagus juga. Walaupun diurutan yang nomor dua ini. Jadi su'ul khatimah, itu patut kita takuti. Kenapa? Sebabnya, karena su'ul khatimah itu merupakan akhir. Daripada nilai manusia. Nilai akhir sama dengannya di ujung. Ujar Nabi, innamal amal bil khawatim. Amal-amal itu kita dinilai di ujungnya. Nah, jadi kita kalau takut kepada su'ul khatimah, kita khawatir kalau mati ini kadawani membawa iman. Ini takutnya takut di tingkatan yang nomor dua. Apalagi kita mengetahui bahwa para ulama menghimpunkan dari berbagai hadis-hadis Rasulullah, mereka menghimpunkan bahwa orang-orang yang su'ul khatimah itu sudah terlihat tanda-tandanya. Nah, apabila tanda-tanda su'ul khatimah itu kita ukur dengan keadaan kita, makin banyak ada tanda pada diri kita, tentu makin takut dengan su'ul khatimah. Ujar ulama mengatakan sekurang-kurangnya ada sebelas alamat yang menunjukkan seseorang itu mati khawatir dicabut imannya. Artinya su'ul khatimah. Pertama, Orang ini suka tamak atas dunia dan suka menghimpunkan harta. Ini satu tanda. Apabila kita ini hidup ketujuh dengan dunia ini dan suka menumpuknya, suka menghimpunkannya, berarti ada securit pada diri kita ini alamat su'ul khatimah. Nangka dua, ujar mereka mengatakan himmatuhuh sahawat pikirannya itu yang nyaman-nyaman. kaya pemakan supaya nyaman, kaya apa guring supaya nyaman, kaya apa duduk supaya nyaman, kaya apa berpakaian supaya nyaman, kaya apa itu ini supaya... Nang nyaman-nyaman. Pikirannya hanya untuk syahawat untuk yang nyaman-nyaman. Dalam diri kita ada yang demikian itu, dua curit, sudah kita alamatnya su'ul khatimah. Nangka tiga, pahasan tilkawul wa miksara. Nangka tiga itu, alamatnya adalah berkata-kata Nangkada baik dan banyak bicara. Perkataan Nangkada baik itu, bahasa perkataan Nangjahat. Bungo menyambat orang, bangsat, binatang, ketujuh, menyambat Nangka itu, pahasa. Sekali-sekali itu, ada bapaknya, gewian. Hari-hari kadang tersambat, ada Bungo itu bilangnya, baik lawan bini, atau lawan anak, atau lawan siapa, hari-hari kadang lepas, si Muntung itu pada kalimat-kalimat Nangjahat keluar. Nah, ini tanda juga. Tiga curit sudah. Nangka empat, tahawun bis salah. Memperinting dengan sembahyang. Sembahyang itu dianggap inting. Arti menganggap inting sembahyang itu, luas. Jam berapa kagena sembahyang juhur? Jangan masalah. Berjamaah, berjamaah, kadakah, kadah jadi suah. Berjamaah itu, kadah dianggapnya satu keuntungan, kadah berjamaah, kadah dianggap satu kerugian. Itu memperinting sembahyang. Kadah peduli sembahyang, berjamaah, kadah, kadah Bapak Juha. walaupun rumah parak lawan langgar, memperlima langkah sampai ke langgar, kadah peduli. Nah, tahawun bis salah. Memperinting lawan sembahyang. Sembahyang khusuka, kadakah, bejamaahkah, kadakah, di awal waktukah, di akhir waktukah, kadah peduli. asal tasambahyang saja. Nah, ini tahawun bis salah. Bila itu, gawian kita, itu alamat, soal khatimah. Angka lima, sohbatuhul fujjar. Nah, kakawanannya ini, orang-orang yang kada baik. Kakawanan orang-orang yang kada baik. Kada ada, biasa kawan, orang-orang soalih, orang-orang takwa. Yang akrab lawan ini, itu kada ada, orang-orang soalih. Yang akrab dua ini, kada ada, orang-orang takwa. Kakawanan periman-periman. Mencalok mulang, naik ke rumahnya, periman-periman. Itu aja, kada ada orang soalih, orang takwa, penuntut ilmu, kada ada. Muka enam, sayi uluk-uluk. Jahat, perangainya. Nangka tujuh, pakhura, angkuh. Nangka sembilan, manhul mampa'at, linnas, pamalar, mampa'at, diri. Pamalar, terhadap, mampa'at diri. Maunya kita, harat, badut tulis. Baik tulisan kita. Juran tulis akan, bang, aku, lo ada, enggak. Pamalar, lawan mampa'at diri. Harat, batut tukangan. Mulakan, bang, juran, bang, kok kulir, kada kawa. Pamalar, lawan mampa'at, diri. Perkisah akan, perkisah akan, pengen ini, baikkah, kadakah? asli, kada, kok ada tahu? Kada seorang tahu, kenapa malar, lawan mampa'at diri. Tandanya itu. Sembilan, kalilur rahmah, kada penyayangan. Kada penyayangan. Salah seorang sahabat Rasulullah, datang kepada Rasulullah, Rasulullah, perhatan mencium, cucu si din, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husayn. Dicium si din, diangkat si din, cucu si din. Jadi, jara sahabat Rasulullah, tadi, wahai Rasulullah, ulun sembilan, bisi anak, kada pernah ulun, ciumi anak ulun itu. Sembilan, bisi anak, kada pernah ulun, ciumi anak ulun. Mujur Nabi, kada penyayangan, ngarannya. Orang kada penyayangan, jadi Nabi kada disayangi Tuhan. Kada penyayangan, lawan manusia, lawan makhluk Allah, yang lainnya. Nangka sepuluh, bakhila. Bakhil. Pemalar. Artinya, biar awak uyuh, biar awak uyuh, biar awak sakit, biar sembati orang, asal duit jangan keluar. Pemalaran itu. Duit diulah Tuhan, seakan menjaga diri. Jangan diri menjaga duit. Hakun hajil apa? Hakun hajil disembat orang apa? Asal duit jangan keluar. Pemalaran itu. Tepaling. Allah menciptakan sesuatu dalam dunia ini, duit macam-macam, supaya diri nyaman. Diri supaya nyaman. Jangan disembat orang, jangan lapah. Nah, jangan lapah ibadah, ada apa-apa? Tepaling. Sebelas nasian lil maut, za'akiran lil maut, illa khalila. Binian itu, pemalar. Binian ini umumnya pemalar. Makanya, jajar Nabi binian. Ini supaya banyak-banyak besedakah. Kenapa? Untuk mengandang diri daripada neraka. Paling banyak penghuni neraka itu adalah bini-bini. Begitu Nabi ceramah demikian supaya bini-bini banyak-banyak besedakah ada yang meluntarkan bunilnya lawan Nabi. Ada yang meluntarkan kekalungnya. Kenapa? Karena takutan lawan hadis Nabi tersebut. Binian, yang pemalar, duit banyak, beisi apa, beraruhan, memang tidak bisa orang, pemalaran-berarannya. Upahakan, seorang yang akan membaca yasin. Memang tidak bisa orang. mulai iwak, bermasak, duitnya ada. Itu diupahakan. Waktunya kalau puang, kalau seorang yang membaca yasin, apakah? Nah, itu gunanya duit. Itu orang yang pemurah ngarannya, dengan pemalar. Hakun, bergeriget baju, bersin setangan baju, karena tak baca yasin, sampai yang tak tunda, gara-gara mengurus masakan itu, ini pemalar ngarannya. Nah, lain kadang-kadang duitnya. Nah, duitnya kadang-kadang, gak bisa orang, itu lain kisah. Jadi, duit itu gunakan, menjaga awak, supaya jangan lapah. Biar awak lapah, untuk ibadah. Nah, itu gunanya. Awak boleh saja lapah, cuma untuk, ibadah. Ibadah itu macam-macam, adenang kawadi wakilakan, adenang kata kawadi wakilakan. Membaca Qur'an, gak wakilakan. Kadang-kawad. Sambai yang sungai tahajud, kalau diwakilakan. Kadang-kawad. Kalau bayar lewat duit, kadang-kawad. Kalau kita malayani orang banyak, menggaui ini, menggaui itu, ibadah. Cuma kawah saja diwakilakan. Yang lebih utama, yang kita gaui, ibadah yang kata kawadi wakilakan. Ini bingung yang pintar, balasan. Itu ibadah juga, masakakannya itu. Nah. Masa diwis, jangan keluar. Masakakannya itu ibadah juga. Itu masakan ibadah, cuma ibadah yang kawadi wakilakan. Banyak ibadah yang kata kawadi wakilakan. Itu yang dihimati. Ibadah yang kata kawadi wakilakan. Baca kawasan, baca yasin, baca salawat. Itu kata kawadi wakilakan lawan orang. Namun ini kata kawadi wakilakan lawan orang. Nah, ini gunanya duit. Jangan sampai wakilakan. Nasian lil mawt la yadhkurul mawt illa qalila. Nangka sebelas, orang ini jarang mengingat mati. Jarang mengingat mati, karena takutan lawan su'ul khatimah. Kada meminta lawan Tuhan, husnul khatimah. Nah, ini. Kesimpulannya, orang-orang yang mati bakal husnul khatimah itu, adalah orang-orang yang sejak wahini takutan, dan selalu minta lawan Tuhan husnul khatimah. Dalam sujud, kadang-kadang minta Allahumma khatimli ya husnil khatimah. Itu tanda orang husnul khatimah. Takutan mati itu jahat, dan selalu minta lawan Tuhan husnul khatimah. Kalau kita perasaan kadang-kadang takut, mati itu kena dicabut iman. Kadang-kadang sampai wahini, kadang-kadang perasaan takut, mati itu dicabut iman. Kadang-kadang pernah tak fakor, wah aku ini mati iman juga, kadang-kadang kakak ini, kadang-kadang tahu lagi nih. Kadang-kadang pernah mikirakan itu. mencari amalan-amalan yang supaya husnul khatimah, makinnya ada suah juga. Jadi seolah-olah mati itu, ya mati. Nah ini alamat orang-orang mati, suol khatimah. Suol khatimah. Suol khatimah.